PT PLN Persero sosialisasikan rencana pembangunan tapak tower saluran tegangan tinggi, SUTED, Kamis tanggal 9 April pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sosialisasi dilaksanakan di Desa Padang Leban kecamatan Tanjung Kemuning. Diikuti oleh pemilik lahan yang terdampak pembangunan tapak tower milik PT PLN Persero. Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, Cama Tanjung Kemuning, Roliansyah, S. Sos, Kapolsek Tanjung Kemuning, Ibtu Pidraini Gumai, Kepala Desa, Kades, Perangkat, dan Tokoh Masyarakat. Sosialisasi membahas luas lahan pembangunan tapak tower jaringan SUTED yang menghubungkan Kabupaten Bengkulu Selatan Kaur. Seluruh pemilik lahan yang terdampak pembangunan diundang, yang berasal dari Desa Padang Leban, Desa Tinggi Ari, dan Desa Padang Kedondong. Pemda, Kapolsek, Polres, Camat, Kepala Desa, dan perangkat-perangkat lainnya, dia memang murni disunjuk oleh pemerintah pusat untuk menilai ganti wajar yang diperuntukkan untuk Bapak-Ibu sekalian yang tanah atau tanam tubuhnya terkena dalam pembangunan jalur SUTT 150 KV Manak Bintuan. Terima kasih, Yusman, Radar Kaur, berkabar.